Itu adalah sisi lain dari Piala Dunia Swiss 1954, ada The Battle of Bern, The Milaker of Bern, dan juga ada tuduhan Veren Pruskas terkait doping yang digunakan oleh Jerman Barat dan juga hasil penelitian yang menguatkan adanya penggunaan doping itu di tim Jerman Barat tahun 1954. Intro Masih di Gocek Bung Toel, 81 hari menuju Qatar 2022 dan kali ini saya akan cerita tentang Piala Dunia Swiss 1954, Piala Dunia yang untuk pertama kalinya disiarkan oleh televisi, itu tuh sejarahnya. Piala Dunia yang pertama kalinya disiarkan oleh televisi dan Korea Selatan pertama kalinya juga tampil di Piala Dunia 1954 Swiss, jadi bukan tahun 1986. Orang banyak berpikir bahwa Korea Selatan pertama kali tampil di Piala Dunia adalah tahun 1986, tapi ternyata tahun 1954 Korea Selatan sudah tampil di putaran final Piala Dunia Swiss 1954 yang diikuti oleh 16 negara. Juara bertahan Uruguay tahun 1950 berhasil juga kembali hadir, Jerman Barat yang tahun 1950 diban oleh FIFA karena keterlibatan di Perang Dunia Kedua kembali tampil di Swiss 1954. Tetapi sorotan pada tahun itu adalah kehebatan tim sepak bola Hungaria, The Mighty Mayar, ada Feren Puskas, ada Nandor Hidekuti, Sandor Kocis, ini adalah tim yang sangat ditakuti di dunia saat itu karena selama 4 tahun terakhir itu belum pernah ada yang bisa mengalahkan tuh. Jadi tim yang tak terkalahkan dan sangat difavoritkan jadi juara di Piala Dunia Swiss 1954. Di babak penyisihan juga menariknya adalah Jerman Barat kalah, 3-8 oleh Hungaria. Jadi Hungaria satu grup dengan Jerman Barat di penyisihan dan mereka kalahkan dengan skor yang sangat telak, 3-8. Memang di Piala Dunia 1954 Swiss ini rekor gol sangat tinggi, ada total 140 gol, jadi rataan golnya 5,38 gol per pertandingan. Ini adalah rataan gol tertinggi dalam sejarah Piala Dunia sampai saat ini, 5,38 gol per pertandingan. Dan ada satu pertandingan di babak quarter final, di perempat final, Austria lawan Swiss, skornya 7-5. Jadi terjadi 12 gol dalam satu pertandingan dan itu menjadi rekor gol tertinggi sepanjang sejarah Piala Dunia digelar. Itu terjadi di Swiss 1994. Itu catatan dari sisi teknis, sporting. Dan sisi menarik lainnya atau yang menjadi headline, menjadi sorotan di Piala Dunia Swiss itu adalah The Battle of Bern. Jadi ada perempat final antara Hungaria lawan Brazil yang menjadi sorotan bukan pertandingan sepak bolanya, tetapi perkelahiannya. Pertandingan yang sangat menjurus, dari keras menjurus kasar lalu brutal karena juga berlangsung di lapangan yang berlumpur karena hujan. Jadi ada tiga kartu merah keluar, ada perkelahian di lapangan, bahkan sampai selesai pertandingan pemain-pemain Brazil itu mengejar atau terus menyerang pemain-pemain Hungaria sampai ke kamar ganti. Yang kemudian perempat final antara Hungaria lawan Brazil itu yang dimenangkan oleh Hungaria dikenal dengan sebutan The Battle of Bern. Nah, kemudian akhirnya final memang tidak terhentikan langkah dari Hungaria, tim yang sangat difavoritkan dengan bintang sepak bola besar yang saat itu, Feren Puskas, Nandor Hindenkutis, Sandor Kocis, lawannya Jerman ternyata yang akhirnya sangat luar biasa, di luar dungaan sangat luar biasa, mengalahkan Yugoslavia quarterfinal, mengalahkan Austria. Ya, ketemulah Jerman Barat itu dengan Hungaria. Tetapi, sangat sedikit yang menjagokan Jerman. Karena Jerman, usai Perang Dunia Kedua, negara ini sedang dalam posisi terpuruk, para pemainnya pun hitungannya ya masih semi-profesional waktu itu. Pelatihnya Sepp Herberger, tapi memang disitulah Jerman mulai mencuri perhatian atau mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Piala Dunia. Pertandingan dalam kurun waktu 8 menit di Wangdorf Stadium di kota Bern itu 2-0 untuk Hungaria langsung. Dan seolah-olah final akan sangat mudah dan Hungaria akan mengangkat Piala Jules Rime, tropi Piala Dunia saat itu. Tapi ternyata, menit ke-10, menit ke-18, Jerman menunjukkan mental tidak mau kalahnya. Mental pantang menyerahnya, disitulah mulai itu tercatat. Kehebatan Jerman Barat, waktu itu masih Jerman Barat, menyamakan kedudukan di babak pertama 2-2 sampai akhirnya menit ke-84 menang 3-2. Ini keajaiban, ini hasil yang sangat mengejutkan sehingga kemudian tajuk semua pertandingan ini dikenal dengan sebutan The Miracle of Bern. Jadi keajaiban, muzizat di Bern ketika Jerman Barat bisa mengalahkan Hungaria. Siapa yang gak tahu Hungaria saat itu, kehebatan Hungaria saat itu tapi kalah oleh Jerman Barat. Jadi ada dua sorotan di Piala Dunia 1994, The Battle of Bern, Hungaria lawan Brazil berkelai, sampai dikeroyok, sampai dikejar terus ke ruang ganti oleh pemain Brazil. Dan yang di final adalah The Miracle of Bern. Jerman Barat yang tidak diunggulkan bisa mengalahkan The Mighty Mayar, Hungaria, Feren Puskas, Nandor Hidengguti, Sandor Kocis, dan kawan-kawan. Jadi saat itulah nama besar Jerman Barat mulai muncul di permukaan sepak bola dunia. Pelatihnya Sepp Herberger dan kapten kesebelasannya adalah Fritz Walter. Pemain atau juga pemain bintang atau pemain hebat dari Kaiser Lauten, yang kemudian menjadi pesepak bola Jerman pertama yang mengangkat tropi Piala Dunia. 1994 Swiss. Yang menarik adalah, seusai pertandingan, Ferenc Puskas melontarkan pernyataan yang sangat keras, sangat kontroversial. Dia menuduh bahwa para pemain Jerman Barat atau mengatakan para pemain Jerman Barat menggunakan doping. Dan itu memaksa FIFA agar Puskas mencabut omongannya, mencabut tuduhannya. FIFA memaksa Puskas untuk mencabut omongannya, tuduhannya. Tetapi 50 tahun kemudian, atau tepatnya tahun 2004, ternyata itu terbukti. Omongan Puskas itu terbukti. Karena memang Puskas menemukan atau ada ditemukan bekas-bekas jarum suntik di kamar ganti dari para pemain Jerman Barat. Dan penemuan itu juga dikuatkan oleh hasil penelitian Berlin Humboldt University. Yang menyatakan memang bahwa pada saat itu ada terjadi penggunaan doping secara sistematis di tim Jerman Barat saat itu. Dan menjelang final, memang diketahui tim Jerman Barat menggunakan doping metapetamin sebelum pertandingan final. Itu adalah sisi lain dari Piala Dunia Swiss 1994. Ada The Battle of Bern, The Milaker of Bern, dan juga ada tuduhan Ferenc Pruskas terkait doping yang digunakan oleh Jerman Barat. Dan juga hasil penelitian yang menguatkan adanya penggunaan doping itu di tim Jerman Barat tahun 1954. Itulah kisah Piala Dunia dari Swiss 1954. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari Piala Dunia selanjutnya. Jadi tetap bersama Gocek Buntowel dalam Road to Qatar 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.